Ya diberikan soal seperti ini Add 3x plus y 2x min y Minus 4x plus 2y Kita diminta menjumlahkan Ini dengan ini Dengan ini semua Nah kita akan menjumlahkan Kemudian biasanya kita akan melakukan Sebagai berikut Ya ini hanya menulis ulang saja 3x plus y Ini 2x min y Ini minus 4x plus 2y Dijumlahkan Kemudian kita akan melakukan sebagai berikut Ya langsung saja kita sampai ke sini Jadi 3x adalah 3x Y y 2x 2x Y minus y minus y Minus 4x 4x Kemudian 2y 2y Sesudah itu Kita biasanya melakukan Susun Disusun Artinya yang sejenis kita dekatkan 3x Itu Sudah diturunkan ke sini Ya ini kita silang Kemudian X nya mana lagi ini Nah 2x Nah 2x Kita sudah turunkan di sini Ada lagi x nya Oh ini 4x 4x kita silang Sudah kita turunkan di situ Kemudian Y Y kita silang Sudah diturunkan di sini Y yang ini juga kita sudah turunkan Di sini Minus y Kemudian ini plus 2y Sehingga dengan demikian Kita sudah mendapatkan 3x plus 2x minus 4x Ditambah y Dikurangi y plus 2y Kemudian Sesudah itu kita akan dapatkan X plus 2y X nya dari mana? 3x plus 2y plus 2x adalah 5x Dikurangi 4x adalah 1x Kemudian 2y nya Plus y Min y itu 0 Kemudian ditambah 2y Kita turunkan di sini Nah kita mendapatkan Hasil penjumlahan dari ketiga Ketiga bentuk binum ini Adalah X plus 2y Nah sekarang masalahnya Bagaimana kalau Pak Yud tawarkan cara seperti begini Ini 3x plus 2y Kita tulis ulang 3x 3x plus y maksudnya Plus y Kemudian 2x minus y Kita tulis di sini 2x Minus Y Kemudian Minus 4x plus 2y Kita tulis di sini Minus 4x Plus 2y Kemudian Kita garis begini Nah sekarang Kita menghitung begini Ini x sudah sama semua Ini juga y sudah sama semua 3 ditambah 2 itu 5 Dikurangi 4 itu 1 1 itu ya 1x Kemudian Y Dikurangi y 0 Ditambah 2y Itu Plus 2y Sehingga kita dapatkan X plus 2y Jadi Hasilnya Itu Sama Hasilnya sama Hanya Cara Yang Berbeda Sekarang Tinggal Silahkan akan pilih Akan menggunakan Cara yang seperti ini Atau akan menggunakan Cara Yang seperti ini Cara yang Pak Yu tawarkan ini Jauh lebih cepat Daripada kita Seperti Ini Kemudian Bagaimana kalau yang Soal seperti begini Nah Seperti itu X Pangkat 3 Plus 5x Kuadrat Minus 2x Kemudian X Pangkat 3 Plus 3x Minus 2 Minus 2x Kuadrat Plus x Plus 4 Itu Berapa Nah Kemudian Kita Biasanya Melakukan Seperti tadi Seperti yang pertama tadi Disusun Disusun Yang satu jenis Itu Dikumpulkan dulu Sehingga menjadi Berdekatan Dan kita akan Melakukan Biasanya Seperti itu X Pangkat 3 Ini Nah ini sudah Dipindahkan Mana ada X Pangkat 3 lagi Oh ini Ada X Pangkat 3 lagi Oh sudah dipindahkan Kesini Kemudian Nah sudah habis X Pangkat 3 nya Sekarang tinggal X Pangkat 2 X Pangkat 2 Ini 5 X Pangkat 2 Ya Oh sudah dipindahkan Kesini Kemudian lagi Mana lagi 2x Kuadrat 2x Kuadrat Ya kita Pindahkan Ini sudah ada Disini sekarang Kemudian Sudah ada lagi Tidak ada Sekarang tinggal X nya 2x Minus 2x Sudah dipindahkan Kesini Kemudian Mana lagi 3x Oh ini 3x Sudah dipindahkan Kesini Kemudian Nah ini ada X nya lagi X nya Ini sudah Dipindahkan Kesini Kemudian Konstantannya Bilangan biasa Disini Di depan Tidak ada Kemudian Disini ada Minus 2 Sudah dipindahkan Kesini Sudah ditulis Disitu Kemudian 4 4 ini juga Dipindahkan Jadi Maksud Disilang-silang Seperti begini Supaya Tidak ada Yang terlewat Itu saja Supaya Tidak ada Yang terlewat Nah Sehingga Kita dapatkan Sekarang X pangkat 3 Plus X pangkat 3 Plus 5x Kuadrat Min 2x Kuadrat Minus 2x Plus 3x Plus X Minus 2 Plus 4 Dan kita akan Mendapatkan 2x Pangkat 3 Plus 3x Kuadrat Plus 2x Plus 2 Nah Kita akan Dapatkan Seperti Begitu Itu Biasanya Yang kita Lakukan Bagaimana Kalau Pak Yud Tawarkan Cara Begini Kita Kita Potong-potong Ini Kemudian Ini Ya Jadi Kita Potong Kita akan Tulis Ulang X pangkat 3 5x Kuadrat Dan 2x Kita Tulis Ulang Disini 5 Bukan 5 ya X Pangkat 3 Maksudnya X Pangkat 3 Kemudian Plus 5x Kuadrat Plus 5x Kuadrat Kemudian Minus 2x Ini Minus 2x Kemudian Ini X pangkat 3 Ditulis Di bawahnya X pangkat 3 Plus 3x Plus 3x Kemudian Ini Ada Minus 2 Minus 2 Kemudian Yang sisanya Disini Minus 2x Kuadrat Minus 2x Kuadrat Kemudian X Plus X Ini Plus X Kemudian Plus 4 Plus 4 Ya Nah Jadi Pak Pak Tawarkan Cara Seperti Begini Nah Sekarang Kita tinggal Tinggal Melirik ke bawah Menjumlahkan ke bawah X Pangkat 3 X Pangkat 3 Ada 2 X Pangkat 3 2x Pangkat 3 Kemudian Minus Plus 5x Kuadrat Ke bawah Ini Ada Minus 2x Kuadrat Jadinya 2x 3x Kuadrat Kemudian Disini Min 2x Plus X Plus 3x Plus X Ini Minus 2 Ditambah 3 Itu Ada 1 Ditambah 1 Jadi 2 X Kemudian Minus 2 Dengan Plus 4 Itu Plus 2 Nah Dari Sini Pun Kita Lihat Bahwa Hasilnya Itu Sama Hasilnya Itu Sama Nah Tetapi Disini Yang perlu Kita Perhatikan Adalah Cara Untuk Meletakkan Bilangan-bilangan Tadi Dilurus Luruskan Ini Lurus X Pangkat 3 Kemudian Disini X Pangkat 2 Pada Baris Yang Kedua Itu Kan Tidak Ada X Kuadrat Makanya Dilewati Dilewati Kosongkan Kemudian Disini Ada 2X Yang Terakhir Disini Ada 3X Disini Ada X Luruskan Ini Juga Minus 2X Kuadrat Itu Luruskan Dengan X Kuadrat X Dengan X Saja Kemudian Konstanta Dengan Konstanta Saja Ulangi Yang Sejenis Sejenis Kita Lurus Luruskan Kita Lurus Luruskan Sehingga Didapat Seperti Itu Jadi Intinya Disini Adalah Bahwa Cara Ini Dengan Cara Ini Sama Hasilnya Sama Tinggal Kita Bisa Memilih Mana Yang Akan Dianggap Paling Mudah Dan Paling Enak Untuk Kita Semua Jadi Dengan Dua Cara Seperti Itu Kita Bisa Melakukannya Dengan Baik Nah Tapi Pak Pikir Bahwa Dengan Cara Yang Pertama Ini Jauh Cara Yang Kedua Ini Jauh Lebih Cepat Ini Juga Jauh Lebih Cepat Jadi Kita Harus Melurus Melurus Meluruskan Begitu Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Ini Bermanfaat Karena Semua Anda Hebat